Total handi ya, 1 juta rupiah untuk liat orang-orang. Dari mulut kita, berkata dengan kita, tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita. Kita, kemana saja dia melangkahnya. Sekarang gue bakal kasih tau, gue bakal bagi-bagi uang di episode kedua kali ini, karena kan sultan ya kan. Sombong amat. Jadi banyak banget gitu. Jadi di episode kedua ini, gue bakalan bagi-bagi rezeki lagi. Itu buat buka puasa, aduh dapet bakso, berapa makok dong. Pokoknya, kalian harus ikutin terus channel ini. Di episode dua ini, ada tiga pertanyaan lagi. Masing-masing pertanyaan kalian harus jawab dengan alasan yang paling unik, paling lucu, beda dengan yang lain. Caranya seperti kemarin, syaratnya cuma dua, kalian harus tulis di kolom komentar Ecomando Channel. Dan kirim bukti capture bahwa kalian sudah menjadi subscribernya Ecomando Channel. Kirimnya ke IG, Ecomando Official. Kirimnya via DM. Gitu aja, cuma dua syaratnya. Gampang. Aduh, mana ada quiz yang ngasih uang segitu banyak gitu. Konsisten di tiap episode kita bagi-bagi uang. Aduh, karena kalau mau ikutan, gue sih kalau gue boleh ikutan, gue mau ikutan. Masa gue yang bagi-bagi buit, maka gue juga ikutan. Pokoknya, ikutan terus. Selain dapet ketahuan, selain kalian bisa dapet uang, kita juga bisa saling curta. Dan kita pengelawan kalian selama bulan puasa, buk berbarang teman, barang pacar, barang keluarga. Oh iya, sebelum gue bagi-bagi uang, gue punya cerita. Yang bisa dibilang ini agak memalukan ya. Karena kita cerita tentang buk ber selama bulan puasa yang memalukan, yang lucu, yang tidak terlupakan. Kayak gue bakalan cerita pengalaman gue. Jadi, gue pernah tuh, kita udah janjian tuh, teman-teman sama teman-teman gue, sahabat gue selama waktu jaman SMA. Jadi kita reunian, kita sekalian buk ber lah di reunian itu. Kayak janjian mau buk ber di mall. Yaudah, salahnya kita, ya kita telat. Datang ke mall tuh udah kayak detik-detik sebelum azan, kayak 15 menit menuju azan. Apadaya kan semua restoran tuh penuh ngantri. Terus, gak dapat tempat duduk pula. Kita sama sekali gak bawa minum, kita gak bawa makanan kecil aja. Kita gak bawa, gak ada persiapan buru-buru. Yaudah, tau gak apa yang kita lakuin? Masing-masing dari kita ngemut jari, tau gak? Gak ada makanan, gak ada minuman gitu. Abis semua, yaudah. Untungnya, ada warteg di deket mall. Yaudah, kita buk ber lah di warteg. Tapi gak apa-apa. Yang penting, momen puasanya masih tetap bisa dirasain. Momen kebersamaannya, ngumpul bareng sama sahabat. Di mana SMA masih bisa silaturahim, walaupun tidak sesuai rencana ya. Tapi tetap nikmat. Momen puasa bareng sama sahabat. Itu sih pengalaman gue. Kalau pengalaman kalian gimana? Gue pengen denger dong? Gue pengen tau? Tulis aja di kolom komentar. Curhatan kalian. Bisa digabung sama jawabannya. Gitu-gitu deh. Gue bakalan lanjut ke pertanyaan kali ya. Oke, soal pertama. Kita disunahkan untuk berbuka dengan yang A. Pedas. B. Manis. Ayo. Gampang kan? Oke, lanjut soal kedua. Sholat malam yang hanya ada di bulan Ramadan adalah A. Sholat Tarawih B. Sholat Khid. Udah tau kan jawabannya. Pertanyaan ketiga. Jalan-jalan sore menunggu bapak kuasa disebut A. Hangout. Ini gak bubur ya? Aduh, gampang banget. Kalian cukup tulis jawaban kalian di kolom komentar Ekomando Channel. Dan syarat kedua, kalian harus jadi subscribernya Ekomando Channel. Capture bukti kalian sudah menjadi subscriber Ekomando Channel. Kirim via DM ke Instagram-nya Ekomando Official. Cukup dua syarat itu aja. Tanpa syarat kedua, kalian belum jadi subscriber, jawaban kalian dianggap gubur. Dan kalau kalian cuma jawab misalkan nih, pertanyaan pertama A. Gak ada alasannya. Itu enggak. Itu juga gubur. Gue bakal terus ngadain quiz ini dan ngasih tau pemenangnya di episode episode mendatang. Kalau kalian gak mau ketinggalan update-nya, kalian harus terus ikutin YouTube Ekomando Channel. Dan kalian bisa juga ngeliat update-nya di Instastory gue. Karena gue bakal terus ngasih tau episode-episode selanjutnya itu tentang apa sih. Ternyata gue punya satu cerita lagi sih ini, kayaknya harus diceritain. Gak tau ya, semua orang ngalamin ini apa? Enggak atau buah doang. Jadi waktu itu gue habis sholat terawih kan di bulan puasa tahun 2019. Selesai sholat terawih, gue pulang ke rumah. Jadi waktu itu di dekat rumah gue ada rumah kosong yang sekarang tuh udah jadi kontrakan sih. Itu rumah angker banget. Setiap orang yang lewat situ tuh ketakutan. Berinding. Gue lewatin tuh rumah, posisi lagi hujan rintik-rintik gitu. Tiba-tiba gue ngeliat sekelebat kilat. Dari arah kiri gue. Which is di rumah kosong itu. Terus gue langsung otomatis gue ngeliat ke kiri kan. Pas gue liat di atas gentengnya tau gak apa yang gue buat. Ada sesosok wanita pake jubah putih terus jubahnya tuh ketiup angin gitu. sedetail itu gue ngeliat. Karena gue pemberani gue bacain surat ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah, Baru sampai situ gue pemberani banget. Gue kabur kan? Gue kabur di gemeteran saking gemeterannya tuh gue nyaris gak bisa gerak tau gak? Mungkin itu kali ya yang dirasain orang-orang ketika mereka ngeliat makhluk gue. Mereka tuh gak bisa gerak. Karena udah sistem di dalam tubuhnya senyawa kimia di dalam tubuhnya membuat tubuh mereka tuh kayak mematung gitu. Terus untung ada bapak-bapak. Di depan gue masih ada satu bapak-bapak. Tetangga gue gitu kan. Namanya Pak Sohid waktu itu. Pak, pak, itu pak. Ada makhluk, pak, pak. Pak, pak, itu itu baru-baru ya, pak. Itu kan gue tarik-tarik. Sebenarnya gitu. Ma, 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 ma. Akhirnya gue berhasil menarik dia terus kita berdua melihat ke arah genteng itu tau gak? Udah gak ada mahluknya. maka gue nah nanti tapi kenapa ya kok di bulan puasa kok di bulan koma belum ada maka kayaknya gue pas gue... besokan harinya gue di majel startling gue tanya lah sama ustad itu kenapa ustad yang saya banget bisa ngeliat makhluk goib padahal kan di bulan puasa harusnya ga ada dong semua makhluk goib kan di kerangkeng terus kata ustad ustad bilang kalo itu tuh bisa aja jin baik atau malaikat sen banget liat gue shock banget tuh pertama kali gue ngeliat tapi kita ga boleh takut karena kan kita makhluk sempurna kita diatasnya mereka kita ga boleh takut malah harus kita lawan ketakutan kita kalo semakin kita takut semakin mereka berani menunjukkan sosoknya gitu yaudah pokoknya kalian harus tulis cerita paling unik kalian cerita memalukan cerita lucu cerita horor apa aja lah pokoknya cerita yang lucu yang ga pernah bisa kalian lupain dan tulis aja di komen kolom komentarnya Ekomando Channel channel beserta jawaban serta alasannya cara keduanya kalian juga harus menjadi subscribernya Ekomando Channel kalian kirim bukti subscribe kalian ke instagramnya Ekomando Official kirimnya via DM baru kalian bisa dapetin uang 200 ribu rupiah kapan lagi kapan lagi dapat uang 200 ribu rupiah untuk masing-masing pemenang bagi-bagi rezeki ramadhan oleh Ekomando Channel oke sekian aja dari gue kali ini semoga bermanfaat semoga ada berkahnya dan semoga puasa kita dilancarkan oleh Allah SWT amin oke sebelum gue tutup episode kali ini gue bakalan bawain satu buah lagu dari Raihan berjudul Peristiwa Subuh semoga kita semua khususnya laki-laki bisa selalu menjalankan soal subuh berjamaah di masjid karena hukumnya wajib ini self reminder juga buat gue semoga gue bakalan bisa terus konsisten tabu berbunyi gemparkan alam sunyi berku mendang suara azan mendayu memaca sepi selang seli sahuh tan ayam tetapi insan walaupun ada hanya mata yang celik dipejam lagi hatinya penuh benci berdengkurlah kembali begitulah peristiwa di subuh hari suara insan di alam mimpi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih